Tutorial menuju Pantai Melasti lewat Jalan Tol Bali Mandara Kalau kamu dari arah Sunset Road, kamu harus lewatin Underpass Patung Dewaruchi Setelah keluar dari Underpass ini, kamu harus jalan terus Jangan sampai kamu puter balik ya guys Kamu akan lewatin Jalan Bypass Igusti Ngurah Rai yang arah ke Bandara Kalau kamu udah sampai di Bundaran Ngurah Rai ini Kamu ambil jalur ke kiri, kamu harus masuk ke Jalan Tol Bali Mandara Setelah masuk ke area Jalan Tol Bali Mandara Kamu ikuti petunjuk jalan yang menuju ke Nusa 2 ya guys ya Hati-hati jangan sampai salah jalur Yang pasti di Jalan Tol ini, kamu harus ikuti aja petunjuk jalan yang menuju ke arah Nusa 2 Dan kamu harus keluar di Pintu Tol Nusa 2 Kalau sudah sampai di Pintu Tol Nusa 2, kamu belok kiri Lalu di perempatan pertama yang adalah Pumerahnya ini, kamu ke kanan menuju Jalan Sili Gita Kamu ikuti aja terus Jalan Sili Gita ini Hingga nanti di perempatan setelah Nasi Campur Ayam Buoki Kamu harus belok kanan menuju ke Jalan Nusa 2 Selatan Di cabang jalan ini, kamu ambil ke kanan Ini adalah jalan shortcut dari Nusa 2 Selatan menuju ke area Kutu Kamu ikuti aja jalan shortcut ini Nanti kamu akan ketemu dengan perempatan yang bisa menuju ke Pantai Gunung Payung Dan juga perempatan yang bisa menuju ke Pantai Pandawa Dan ada pertigaan yang bisa menuju ke Pantai Tanah Barak Dan kalau sudah sampai sini, kalau kamu belok kiri, itu akan menuju ke Pantai Green Bowl Tapi di sini kamu harus belok kanan kalau mau menuju ke Pantai Melasti Kamu ikuti terus jalan ini sampai kamu ketemu dengan Banjar Kelot Ungasan Di depan Banjar Kelot Ungasan itu ada jalan yang nikung Nah, kamu masuk ke jalan ini ya guys ya Lalu kamu ikutin aja terus jalan ini guys Sampai nanti kamu nemuin tikungan ini Kamu harus nikung ke kiri Ini adalah jalan menuju ke Pantai Melasti Nanti kamu akan ketemu dengan post tiket masuk Kamu harus bayar tiket masuk untuk masuk ke dalam Pantai Melasti Setelah bayar tiket masuk, kamu akan melewati jalan di area Pantai Melasti yang sangat-sangat indah ini Terima kasih